Dan kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Erick Thohir, Ketua PSSI meninjau lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yang akan menjadi tempat laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak. Ketua PSSI Erick Thohir meninjau lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak dalam partai kelima Grup F putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Gelora Bung Karno. Dalam peninjauan lapangan ini, Erick Thohir pun didampingi bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi, hingga Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmat Afif Kusumo. Selanjutnya menurut Erick Thohir, setelah tinjauan, lapangan sudah oke, serta perawatan pun semakin bagus, dan GBK siap menggelar kompetisi. Oke, oke, oke. Ya, recovery-nya baik, ya. Karena tentu, ya tadi persiapannya sudah ada waktu cukup. Ya, Alhamdulillah, kan memang saya sama Pak Dirut GBK punya komitmen sama-sama, bahwa kita harus terus mengeratkan yang namanya jadwal-jadwal, supaya jangan sampai juga negara kita tidak juga ada tentu konsert, atau hiburan lain-lain, tetapi prioritas daripada tim nasional sepak bola juga harus dijaga.